Mampukah tambang menggaji Opung? Opung Rainimboru Purba, 57 tahun. Perempuan Batak pemilik 7 anak dan 6 cucu ini menolak tawaran menggiurkan dari PT DPM, Dairi Prima Mineral, Tambang Timah Hitam milik Bakri Group dan Non-Virus China Metals, BUMN asal Tiongkok, dan tetap memilih hidup sebagai petani. Bagaimana tidak dari ladang jagung yang hanya setengah hektare, dalam setahun Opung mampu panen 3 kali dan meraup untung 12 juta rupiah. Dari kebun kopi Sidikalang seluas setengah hektare, Opung tiap tahunnya menghasilkan kurang lebih 7,5 kuintal kopi dan untung bersih hingga 14,5 juta rupiah. Belum lagi dari panen durian parongil yang terkenal lezatnya itu. Dari 50 batang pohon yang ia miliki, saat musim panen tiba, Opung benar-benar ketibaan durian runtuh, untung hingga 40 juta rupiah. Tidak hanya jagung, kopi, dan durian, Opung juga menanam kapulaga, kelapa, pisang, nanas, kakao, kemiri, cabai, dan jahe. Belum lagi ternak ayam dan babinya. Opung tidak sendirian. Ada 480 keluarga petani lain di Desa Pandiangan Parongil, Kabupaten Dairi, yang juga menggantungkan hidup dan sejahtera sebagai petani seperti Opung. Kalau PT. DPM menggusur lahan-lahan warga dan menambang di sana, mampukah mereka menyejahterakan Opung dan 480 keluarga tani lainnya di Desa Pandiangan? Tentu tidak. Bukannya sombong, bawa pulang tambangmu. Jadilah petani saja di sini. Nanti Tuhan dan tanah yang akan menggajimu. Terima kasih telah menonton!